Terima kasih. Ya, jadi memang mekanisme di etlin ini adalah tiga hari pertama itu petugas melakukan capturing. Jadi ada pelanggaran lalu lintas di capturing, terus hari kedua, hari ketiga itu nanti dikirimkan surat konfirmasi. Jadi sebenarnya yang dikirimkan itu adalah bukan surat tilang ya, pertama kali gitu ya, itu adalah surat konfirmasi. Nah, karena kami memahami bahwa pemilik kendaraan bermotor itu belum tentu si pelanggarnya, gitu. Otomatis berarti kita harus melakukan konfirmasi siapa yang melakukan pelanggaran pada saat itu. Kita kirim. Pada saat itu kita kirim dengan melalui dua metode. Yang pertama itu metode secara langsung, yaitu dengan pos giro. Yang kedua itu, kalau memang pada saat data itu tersaji bahwa si pemilik kendaraan bermotor itu mencantumkan alamat email atau mungkin nomor handphone, maka kita bisa kirim WM maupun dengan email. Nah, pada saat mereka terima, sejujurnya mereka harus melakukan konfirmasi by website. Setelah melakukan konfirmasi by website, kalau dia mengakui pelanggarannya, nanti akan di-input data by aplikasi etilang. Setelah itu akan mendapatkan kode priva, setelah itu nanti si pelanggar itu akan membayar dengan menggunakan multi-channel payment, dengan mendapatkan kode priva. Selesai perkara, gitu kan. Tetapi kalau seandainya nanti ada si pelanggar yang tidak melakukan konfirmasi, kita lakukan blokir STNK. Oke, itu langsung? Kita langsung blokir STNK. Selama berapa lama itu? Itu kurun waktu berarti 8 hari sejak di-capturingnya, atau mungkin 5 hari setelah diterimanya surat itu. Nah, itu jadi memang ada kurun waktu yang sudah kita tetapkan dalam SOP dan kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat. Nanti pada kurun waktu tersebut, kalau dia tidak melakukan konfirmasi, maka akan di-blokir STNK-nya. Jadi di dalam surat konfirmasi itu apa saja sih yang ditanyakan? Ya, jadi identitas dari si pelanggar, dan kalau identitas dari si pemilik kendaraan memang sudah tersedia di situ kan. Karena memang kita punya database, regi, dan ramor gitu kan. Nanti dia tinggal isi saja, siapa sih pelanggannya gitu. Karena ada juga yang mungkin pemilik kendaraannya ini sudah menjual kendaraannya. Iya, betul. Memang banyaknya seperti itu. Memang sudah kita sampaikan bahwa saya akan konfirmasi, jelaskan di situ gitu kan. Tetapi kita akan melakukan blokir STNK kalau memang sampai belum ada yang melakukan konfirmasi atau menyelesaikan perkara pelanggaran realitas ini dengan cara membayar denda maksimal gitu. Wah ribet juga ya kalau misalnya ternyata diam-diam STNK sudah di-blokir ya. Sebenarnya mudah sih ya, tinggal melakukan pembayaran, perkara selesai gitu kan. Tetapi ini mendorong untuk masyarakat tertib gitu ya. Ingin menyelesaikan perkara pelanggaran realitas lebih cepat. Karena ini lebih efektif efesien daripada dia harus datang ke pengadilan. Iya, betul. Sebenarnya berarti ini dengan menggunakan multichannel payment dengan pembayaran cukup selesai saya rasa gitu. Jadi sebenarnya sistem Adela ini sudah dilengkapi fast recognition nggak sih? Jadi kalau misalnya kayak saya nih punya mobil, ternyata yang melanggar adik saya karena dia lagi pakai gitu. Kan kalau misalnya ada sistem ini lebih akurat gitu. Lebih akurat, ya. Jadi memang kita akan kembangkan ke arah fast recognition. Sebenarnya kamera ini sebenarnya aplikasi dan fiturnya bisa dikembangkan dimanapun juga gitu ya. Fast recognition bisa, kemarin kita kembangkan lagi misalkan pelanggaran kawasan gaji ganda bisa gitu. Nanti akan ke depannya secara bertahap, itu semua akan kita membuat seperti itu. Oke. Selama ini ada nggak sih komplain, kayak kok tiba-tiba ngerasa nggak, kayaknya kebanyakan ngelanggar, ngerasa nggak ngelanggar ya Pak? Apalagi kalau misalnya nggak ditangkap langsung sama petugas. Pak, kesalahan saya apa gitu kan? Ada nggak yang tiba-tiba menerima surat, terus kayak nagih gitu? Mana buktinya? Jadi memang ada beberapa sebagian masyarakat itu datang ke poskogakum gitu kan, menanyakan gitu. Tapi sebenarnya mereka sudah tahu dia melanggar gitu. Terutama kalau gaji ganda kan nggak mungkin dia mengelak gitu kan. Tetapi ada juga misalkan handphone gitu kan. Ya, itu tuh biasanya. Nanti begitu pas dia melihat videonya. Kan lihat Google Maps Pak gitu contohnya. Begitu pas dia melihat videonya ternyata, oh iya dia mengakui gitu. Jadi memang kita sudah punya bukti otentik gitu. Dokumen elektronik, ada fotonya, ada videonya. Nah, bahkan kita bisa memperlihatkan sebelum, sesaat, sesudah gitu kan. Apalagi kalau misalkan menerobos lampu merah itu kan nggak bisa terlihat gitu. Sebelum, pada saat itu lampunya merah, bagi situ dia menerobos, sesaat, habis itu setelah gitu. Jadi memang sudah bisa terlihat. Rata-rata setelah ditunjukkan dengan video itu, mereka tidak komplain gitu. Sebenarnya pada saat mereka terima surat pun sudah tidak komplain. Cuma kadang-kadang ada yang ingin memastikan bahwa, oh bener nggak nih melakukan pelanggaran gitu. Oke, karena ini adalah masa kini dan banyak orang, termasuk saya juga kalau di jalan, itu biasanya mengaktifin kayak Google Maps untuk melihat peta gitu ya ketika di jalan gitu. Itu yang boleh gimana sih supaya kita lebih waspada dan lebih aware soal keselamatan Pak? Jadi sebenarnya begini, yang tidak diperbolehkan oleh pengemudi itu adalah terganggu konsentrasinya. Jadi ada konsentrasi yang memang harus dijaga. Yang pertama, cara berpikirnya. Makanya kenapa menggunakan handphone itu tidak diperbolehkan? Karena pada saat dia bengemudi, dia menggunakan handphone, maka cara berpikirnya akan terganggu. Satu ke jalan, satu lagi menggunakan handphone gitu. Yang kedua tidak terboleh ganggu itu adalah tindakan manualnya. Jadi kalau misalkan mengumudi itu kan basicnya kalau mengumudi mobil itu harus dengan menggunakan tangan dua begini kan. Pada saat menggunakan handphone itu dia akan terganggu gitu. Berarti kan tindakan manualnya akan terganggu. Termasuk juga visualnya. Jadi memang kalau misalkan pada saat menggunakan handphone, biasanya memang orang melihat handphonenya. Apalagi kalau texting ya, dia mengetik gitu kan. Itu bahaya banget ya. Begitu juga harus tidak jalan gitu. Makanya terganggu. Makanya sebenarnya tindakan yang tidak diperbolehkan itu karena tindakan tersebut mengganggu tiga hal tersebut. Visualnya, tindakan manualnya pun dan termasuk cara berpikirnya gitu. Nah, yang sekarang banyak itu adalah misalnya ojek online gitu ya. Itu kan mereka aplikasi aja udah menggunakan handphone. Apalagi ini kan mau akan diberlakukan nanti pada satu firmware khusus untuk motor gitu ya. Dan mereka itu banyak yang kayak nempel handphone gitu Pak. Itu termasuk distraction juga nggak kalau misalnya dari sistem ini? Ya, jadi memang kalau pada saat dia digunakan settingannya pada saat dia sebelum start, berarti dia kan harus memingkirkan kendarannya. Pada saat dia berjalan, dia cukup hanya mendengarkan saja berarti memang tidak tergantung, tidak masalah. Cuman memang kalau seandainya terjadi kecelakaan lalu lintas, tiba-tiba memang pada saat lakukan penyidikan dibuktikan bahwa ternyata penyebab dari kecelakaan lalu lintas itu karena dia tidak konsentrasi. Misalkan karena dia konsentrasinya justru ke GPS, bukan ke jalannya. Nah, itu bisa menjadi faktor salah satu penyebab kenapa dia tidak diperbolehkan menggunakan handphone. Gitu kan, pada saat berkendara gitu, menggunakan GPS. Tetapi kalau dia memang bisa menjaga konsentrasinya, GPS itu justru sangat membantu dia untuk bisa membantu perjalanannya, makanya itu memang diperbolehkan saja gitu kan. Tetapi sekali lagi bahwa kalau misalkan itu dapat mengganggu konsentrasinya, itu tidak diperbolehkan. Artinya kalau dalam kasus ini ada bantuan manusia juga dong untuk melihat, oke ini termasuk melanggar atau tidak? Karena kalau misalnya kayak gitu kan kadang-kadang sulit untuk dibedakan kalau cuma lihat dari video doang. Selama dia tidak menggunakan, dengan menggunakan tangan gitu, dipegang, itu kita anggap bahwa memang tidak melakukan pelanggaran lalu lintas gitu kan. Karena yang digunakan pada saat itu kan GPS itu diperbutuhkan untuk pada saat perjalanan gitu kan, sudah in dashboard gitu kan. Bukan pada saat itu diambil handphonenya terus digunakan, terus dia menggunakan handphone itu sehingga tindakan manualnya terganggu. Makanya memang harus dilihat dari tiga hal tadi, cara berpikirnya terganggu, tindakan manualnya terganggu, termasuk visualnya juga terganggu. Itu yang perlu dicegah supaya tidak terjadi kesalahan lalu lintas. Dan itu patut dicatat oleh pemirsa yang lagi nonton ya, supaya mereka lebih aware juga. Karena yang namanya kepatuhan itu lagi-lagi sangat berkaitan dengan keselamatan saat berlalu lintas ya. Oke, kalau kita lihat sekarang sebenarnya seberapa banyak sih pelanggaran yang dilakukan itu kan cukup besar, ada sekitar seribu gitu. Dan itu bukan di Jakarta doang kan sebenarnya ada di daerah. Ya, di beberapa ruas daerah wilayah hukum Ponda Metro itu kan ada tanggara kota, tanggara keselatan gitu ya. Satu hari pun sampai ribuan lah pelanggaran lintas yang bisa terjadi gitu. Oke, nah tadi Bapak juga mengatakan bahwa sempat ada cerita, ada orang bahkan satu orang melakukan berulang kali kesalahan. Itu gimana sih? Jadi memang ada pernah kami mendapatkan keluhan lah sebenarnya, bukan keluhan ya, tapi dia menyampaikan lah gitu. Menyatakan bahwa Pak saya melakukan pelanggaran lintas, saya belum membayar. Ternyata begitu pas kita lakukan pengecekan, 38 kali pelanggaran lintas terjadi gitu. Tetapi karena memang ini suatu sistem, suatu mekanisme yang memang sudah berjalan, dan memang ini adalah ada konsesi hukumnya, maka tetap dia harus melakukan penyelesaian perkaranya itu. Jadi memang dia harus bayar gitu. Jadi 38 kali pelanggaran dia melanggar. Dikali, dikali, sangsinya. Sangsinya, misalkan melanggar rambu marka, berarti denda maksimalnya itu adalah 500 ribu rupiah. Misalkan menggunakan handphone, itu kalau sudah salah itu 750 ribu rupiah gitu kan. Jadi memang tergantung dari pelanggarannya, jadi berapa jenis pelanggarannya, apa jenis pelanggarannya, denda maksimalnya apa, itu yang dibayarkan gitu. Oke, terkait dengan peraturan dan juga sangsi itu cukup fair dan jelas nggak sih Pak? Karena kalau misalnya ada yang tiba-tiba keberatan, karena kalau dulu tuh pengadilan, itu kalau nggak salah ada semacam pertimbangan, segala macam, akhirnya mungkin bisa turun dari sangsi yang telah tertera gitu kan. Kalau sekarang kan udah pasti gitu loh si sangsinya itu, ada komplain seperti itu juga nggak? Sebenarnya tidak ada komplain, karena memang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ini kan sudah lama diedukasikan gitu kan, masyarakat juga sudah tahu. Lagi pula memang pada saat dia membayar renda maksimal, itu pada saat nanti sudah ada putusan pengadilan pada hari ke-15, itu nanti uangnya bisa dikembalikan gitu. Oke. Uangnya bisa dikembalikan, jadi otomatis memang sebenarnya masyarakat bisa merima haknya kembali gitu. Oke. Khusus untuk motor ini, apalagi sih yang akan dikembangkan dan mungkin ke arah mana gitu, khusus untuk perindakan motor? Iya. Sementara memang kita masih helm dan pelanggaran lambu dan marka. Jadi lambunya marka itu, marka misalkan di perempatan, di stop line, itu tidak boleh menginjak stop line, termasuk juga menerobos lampu merah itu tidak boleh, termasuk juga marka yang tegas atau tidak terputus-putus di sekitaran perempatan itu biasanya ada, itu yang tidak diperbolehkan itu. Nah, dengan penambahan puluhan kamera tadi ya Pak, jadi sekitar 57, 57 kamera itu ditambahkan di ruas mana aja, termasuk ada yang agak sedikit jauh-jauh dari Sudirman Kuningan seperti itu nggak? Ya, sekitaran Tomang Selipi, ada juga di daerah Kota Tua, di Halim, di Cepaka Putih, di sekitaran situ. Wah kebanyakan itu di Tomang itu kan motornya luar biasa banget ya gitu. Gitu, bagaimana polisi bisa memantau terus data itu, itu secara otomatis, secara otomatis keseluruhannya atau gimana sih? Jadi memang bukan polisi yang melakukan capturing ya, jadi memang alat ini langsung otomatis gitu. Capturing, kemudian untuk meneteksi ini kesalahan atau tidak? Sudah langsung kamera itu sendiri gitu kan, karena sekali lagi bahwa kamera itu kan hardware, isinya ada software gitu kan, pada saat nanti dia meng-capturing, dia otomatis dia akan ada virtualnya, begitu ada pelanggaran langsung tercapturing, lalu terjanji datanya gitu. Jadi petugas polisi itu hanya mencetak surat konfirmasi, dicetak surat konfirmasi, dicetak surat konfirmasi gitu kan, karena dia juga harus double check, mengecek data kendaraan bermotor. Karena ada juga kendaraan bermotor yang tidak tercaji datanya, kendaraan yang kita sebut kendaraan bodong. Nah itu langsung ditindaklanjuti dengan memanggil anggota di lapangan untuk dilakukan penangkapan. Oke, berarti salah satu manfaatnya adalah bisa meneteksi itu kendaraan bodong atau tidak, atau hasil curian atau tidak. Betul, jadi memang ada pernah laporan dari Rescrim bahwa ada kendaraan yang merupakan kendaraan bodong gitu kan, diinformasikan kepada kita, akhirnya kita tangkap juga di jantol berkat kamera atlet itu. Jadi kita punya fitur namanya Vehicle Arming System, gitu. Jadi dia meneteksi kendaraan-kendaraan yang kita sebut kendaraan bodong tadi itu. Oke, kita masih akan lanjutkan usai jadah berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami, kami akan kembali usai jadah berikut.